Jadi biasanya merusak, biasanya di sini bekas, kalau keseringan Jadi memang bulu yang di kulitnya itu sudah rusak Jadi kalau di hidung biasanya kalau ada yang basah atau kayak flu gitu Biasanya di kaki sini juga basah Ikut basah juga Ya, ikut basah, kalau nggak gitu sudah gimbal Itu juga sudah mengurangi nilai Di kontes ya nanti Ya, di disqualifikasi Kalau flu, disqualifikasi Yang selanjutnya itu gigi Jadi kalau buka gigi Gigi yang nggak sehat bagaimana mas? Gigi yang benar itu ini, gigi bawah itu ada di belakang gigi atas Gigi bawah ada di belakang gigi atas Kalau posisinya terbalik itu juga di disqualifikasi Panjang yang bawah ya Ya, jadi yang bawah ada di depan Biasanya kan dia langsung memanjang Manjang terus itu ya? Ya, tongos lah itu Selanjutnya itu di perut sini Biasa dirabah dari leher sampai bawah ini ada benjolan apa tidak Oke Itu nama, kalau benjolan itu biasanya abses atau mastitis Itu penyakit mas ya? Oh iya penyakit Biasanya abses itu kebanyakan biasanya di leher sekitar leher Kalau di sekitar puting itu biasanya betina atau induk Untuk hidup yang sudah senior itu biasanya ada benjolan di footing atau apa Namanya mastitis Untuk kelamin mungkin dicek juga nggak ya? Iya, tetap kelamin juga dicek bener jantan atau betinanya Kalau jantan biasanya juga split penis atau apa Ini kayaknya siap mas ya? Iya, belum Belum Pemaca Jadi kalau di jantan biasanya kita cek juga testisnya ada satu atau dua Atau nggak ada sama sekali gitu Itu juga satu misalkan cuma ada satu juga Itu disqualifikasi ya? Ya Disqualifikasi Kalau bulu mungkin mas? Ya, nah setelah semuanya udah kesehatan Udah ibaratnya udah lolos itu Nanti lanjut langsung di penjuriannya itu Biasanya dimulai dari shoulder Shoulder itu pundak Jadi antara dua kaki depan Kita pegang Terus lanjut ke midsection Itu memang semuanya harus Harus berisi ya Ini nggak kosong Ini agak kosong Saya nggak ada contoh yang ini Tas lagi bagus Jadi sama hand quarter Hand quarter itu Ngebokong Jadi lebarnya Dari depan ke belakang itu harus makin lebar Jadi teman-teman ya dari sini itu Besar ini teman-teman Dari depan ke belakang itu semakin membesar Itu di poin untuk di body type Jadi di body Jadi ada bagian shoulder Midsection sama hand quarter Ini kalau masalah warna mas Pokoknya yang hitam ini nggak ada ya Cuma yang hitam disintor Jadi nggak apa-apa ini? Itu kita apa ya Persepsi tiap juri Oh gitu Pendapat ya Ya jadi kalau misalkan Aturannya itu nggak boleh Kurang dari 10% Hitamnya Karena ada biasanya mas Di situ Itu nggak boleh Kalau beres di diskolifikasi Kebanyakan hitam Itu juga nggak boleh Nanti 50% teratas itu masih fault Fault itu Tidak di disk Cuma ada kesalahan nantinya gitu Yang hitamnya sih 50% Ini 70% ke atas itu juga nggak boleh Jadi di spot Jadi informasi seperti ini Ini teman-teman Ini untuk pemula ya Kita nggak bertujuan untuk yang sudah Sudah pro-pro ya Kita tahu semua Karena karena Kebanyakan yang suka kerinci ini kan Banyak-banyak orang-orang baru Kan gitu Jadi kepengen Yang pasti kontes itu Apasanya kok kerinci aja Kok bisa dikonteskan Ternyata seperti itu teman-teman ya Oke Terima kasih mas Rie Ke bulu Sekarang ke bulu teman-teman Bulu itu ada dua Jadi tekstur dan density Tekstur itu Halus Kasar Nah itu kita rabah Kalau density itu ketebalan Jadi density Ketebalan Itu juga nilainya juga besar Di penjurian reks Itu ketebalan Biasanya kita itu Merasakannya di Apa Kayak di Seperti ini lah ya Membalak kontrak Seperti itu Nah Ketebalan Biasanya kita ngeceknya Seperti itu Nah jadi teman-teman Kalau ada reks Seluruh bulunya Seperti yang buntutnya Ini Ini Bisa dikatakan Apa aja mas bisa Apa labal ya Ya kalau Ya paling ya pet quality lah Kalau Itu dunia kan gak rapet Ya itu saja Kalau Yang poin-poin terbesarannya Di konteks reks itu Seperti itu Jadi teman-teman Jangan remehkan Peliharannya Teman-teman Peliharan sebaik mungkin Kalau perlu memang dari awal Beli di peternak yang Terpercaya Oke teman-teman Itu ya Poin-poinnya Bagian besar Yang akan dinilai oleh juri Jadi Kelinci pun Kualitasnya itu Bisa naik Khususkan untuk para pemula-pemula Yang Baru ingin Pemeliharaan kelinci Yang seri kualitas Seperti ini ya Oke Untuk mas hari sendiri Terima kasih banyak mas Yang sudah diisikan Untuk Soal Sini Belajar Ternyata Gak sesederhana itu ya Teman-teman Kita punya Kelinci Apalagi yang kualitas Ribet Ribet sekali Oke Terima kasih teman-teman Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton